Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Masih dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Sudah Yakin Makanan dan Minumanmu Halal Nah sebelum kita lanjut belajar bersama dengan Ustaz Syam Kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini Nanti sesekali ini dibalik Tiap hari dibalik karena Biasanya nanti ada yang mengambang Nah soal makanan dan minuman Ustaz Syam Iya perendaman Betul yang diolah berasal dari fermentasi bahan tertentu Itu gimana sih hukumnya apakah udah pasti haram Atau ada khilaf ulama Mohon tausiahnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Ta'abik guruku Ustaz Bani Ustaz Moulana Kacaca serta guru-guru yang dimuliakan Allah SWT Insya Allah pejuang nafaka halal Kita sudah membahas cara mendapatkannya Kemudian bahan-bahannya Kemudian ada juga tadi yang menjijikan Maka subhanallah sekarang bagaimana Daripada bahan rendaman atau fermentasi Dari sahabat Ibn Abbas radiyallahu an Beliau berkata Rasulullah SAW Pernah dibuatkan rendaman kismis dalam satu bejana Kemudian beliau meminum rendaman tersebut pada hari tersebut Juga esok harinya dan keesokan harinya Pada sore hari ketiga Beliau memberi minuman tersebut kepada orang lain Jika masih ada yang tersisa Beliau pun menuangnya Hadis riwayat muslim Artinya Rasulullah pun meminum rendaman atau fermentasi Namanya istilahnya Nabi Maka Rasulullah bahkan ada yang mengatakan Dalam riwayat itu minuman kesukaan Baginda Nabi SAW Rendaman kismis atau rendaman Rendaman kurma Maka subhanallah jika lo ditanyakan Apakah ini boleh Boleh-boleh saja dikonsumsi Selama belum berubah menjadi khamar Selama belum berubah menjadi khamar Apa itu khamar? Dalam surah An-Nahl juga disebutkan Dalam riwayat-riwayat juga disebutkan Sesuatu yang memabukkan Tadi guru kita sudah menjelaskan Daripada Ustaz Bani Hashim Mengatakan bahwasannya khamar itu Kalau banyak dia memabukkan Maka sedikitnya pun memabukkan Dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah Namun ada yang berbeda sedikit Daripada kalangan Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Sahabat Nabi SAW Pernah mengkonsumsi Nabi Atau sesuatu yang misalnya Dia kalau banyak itu memabukkan Maka minuman pertama masih minum Minuman kedua masih minum Minuman ketiga yang tidak boleh Kenapa? Karena yang ketiga ini Yang menyebabkan mabuk Namun ini adalah pendapat Yang jarang untuk kita gunakan Dan mungkin lebih berhati-hati Jikalau kita mengikuti pendapat Daripada Syafi'iyah Yang mengatakan sedikitnya pun Sudah menjadi haram Misal ada yang fermentasi Daripada cuka tadi Jikalau dia sudah menjadi khamar Kembali menjadi cuka Maka dari kalangan Syafi'iyah Tidak boleh Misalnya halal berubah menjadi haram Berubah kembali menjadi halal Maka halal ini sudah tidak boleh Kenapa? Karena pernah menjadi sesuatu yang haram tadi Nah misalnya Dia sebelumnya bukan khamar Lalu berubah menjadi khamar Setelah menjadi khamar Ternyata kembali lagi berubah menjadi bukan khamar Maka ini tetap tidak boleh Kenapa? Karena dia pernah menjadi khamar Sedangkan khamar itu Sedikitnya pun tidak Tidak boleh Maka subhanallah Jikalau pun Misalnya kalau di Indonesia mungkin Anggur jarang gitu ya Tapi kalau disini kita tape gitu Tape misalnya Ada orang yang memakan tape Maka tape itu termasuk daripada fermentasi Namun dia tidak menyebabkan mabuk Jikalau tidak mengkonsumsi secara Berlebih-lebihan Artinya Bukan gaya hidup yang akan selalu ada Di dalam makanan-makanan kita Maka subhanallah Nabi rendaman Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan Untuk kita makan Fermentasi adalah sesuatu yang diperbolehkan Untuk kita konsumsi Selama Bahan awalnya adalah sesuatu yang Yang halal Bahan awalnya adalah sesuatu yang Diperbolehkan Dan tidak merusak Daripada tubuh kita Maka itu Boleh-boleh saja kita Konsumsi Nah pertanyaan selanjutnya Kalau anggur itu kan halal Tapi ternyata Jikalau disimpan Kalau ditaruh Kalau di fermentasi Ternyata berubah Datnya menjadi Wine Wine ini Kadar alkoholnya Sudah masuk kategori Daripada Yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jadi patokan kita Majelis Ulama Indonesia Jikalau kadar alkoholnya Atau kadar khamarnya Sudah mencapai Persen daripada yang Ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kalau itu sudah termasuk Maka itu adalah Sesuatu yang Diharamkan Wallahu'alam Berapa kadarnya Ada perbedaan Namun ternyata Jikalau dia sudah berubah Menjadi sesuatu yang Memabukkan Atau istilahnya khamar Makanya bahasa Al-Quran itu Khamar Karena tidak spesifik Apa gitu Bahasa Al-Quran itu Bisa saja khamar itu adalah Minuman Bisa saja khamar itu adalah Makanan Bisa saja khamar itu adalah Dihirup gitu ya Maka semua yang Memabukkan itu Adalah Innamal khamru wal maisir Itu adalah sesuatu yang Tidak boleh untuk kita Konsumsi Karena dia menyebabkan Mabuknya seseorang Jadi Bagaimanapun Pengolahannya Jikalau dia sudah berubah Menjadi khamar Maka tidak boleh untuk kita konsumsi Namun jikalau Namun jikalau pengolahannya Tidak merubahnya menjadi khamar Maka itu boleh-boleh saja Untuk dikonsumsi Wallahu ta'ala Masya Allah Maksudnya semua yang menutup akal Merusak akal itu khamar Khamar Jadi ingat khamar itu bukan sesuatu yang cair Tapi juga sesuatu yang padat Baiklah kalau begitu Berbicara tentang khamar nih Ada sesuatu artikel yang sangat mengehebohkan nih guru-guru Kita lihat ya Kita baca sama-sama artikelnya ya Nih heboh Tinta cumi dianggap najis dan haram dimakan Apa benar? Kabar soal tinta cumi haram Sempat membuat heboh media sosial Padahal ada dalil yang mengatakan Kalau cumi dan tintanya halal dimakan Seseorang pengguna media sosial Facebook Mengunggah penjelasan soal tinta cumi yang najis dan haram dimakan Netizen ini juga menyertakan pendapat ulama yang menganggap Tinta cumi sebagai darah sehingga tidak boleh dikonsumsi umat muslim Nah gimana nih Ustaz Maulani Salah satu makanan favorit saya Dan katanya kalau misalkan makanan laut Bangkainya aja kan haram Ini sebenarnya haram atau halal? Halal Bangkai binatang laut halal Tapi kalau tinta cumi apa dianggap sebagai darah? Mohon tau siahnya Saya butuh bantuan nih Properti saya Tapi 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 Iya Nih Bangkai laut yang halal Bangkai laut halal Tapi darah tinta cumi itu belum dijawab Ntar ya Ini ada kambing Nah kenapa bisa kambing itu halal Dan ini makasih banyak Ini kayak kambing saya di rumah ini Bismillahirrahmanirrahim Nah langsung saya jawab dulu artikel tadi Kalau artikel tadi itu kenapa dikatakan Salah apa benar? Jawabannya benar dan salah Oke Dan semuanya bisa Karena kenapa? Cumi itu menurut masyafiman syafi'i Imam malik iman ahmad itu halal Tapi masyaf anafi itu makru Nah jadi bukan sampai haram Bukan sampai haram Dan ingat binatang yang ibaratnya yang di laut itu halal Walaupun sampai bangkainya pun halal Kecuali binatang yang meninggal di laut Contoh kambing ini jalan Terus mati Jadi bangkai Itu jadi Haram Haram Kalau dia mati jadi bangkai Tapi binatang yang tinggal di laut Itu aman Cuma Ada memang beberapa Ini Kalau masyaf anafi Itu sangat berhati-hati dalam alamakanan Karena binatang yang berkulit keras pun Itu dianggap sesuatu yang makru untuk dimakan Sekali lagi Binatang yang berkulit keras Yang ada di laut itu Itu dimakrukan untuk dimakan Kalau masyaf anafi Tapi kalau masyaf-masyaf yang lain aman Contoh kerang Udang Udang Bulu babi Termasuk Kalau gitu Kalau Bulu babi Ada yang nama Ada memang Sesuatu Yang sampai ada ulama Mengkategorikan Haram atau tidak boleh dimakan Karena apa Faktor menjijikan Karena atas namanya Bulu babi Apalagi Singa anjing laut Singa laut Aduh gimana ini Ini enak loh Dari anjing laut Dari namanya aja Udah Udah gak bisa Kalau anda jatuhnya jijik Berarti anda gak boleh makan Karena kenapa Ini membahayakan Kalau kita ada Ada memang binatang Yang dari air Tapi hati-hati Lihat dulu Kalau dia binatang Maaf Kategori binatang Yang hidup di dua alam Contoh Katak Ternyata hikmah katak itu Sehingga tidak boleh dimakan Bukan hanya karena Ampibi Karena hidup di dua alam Tapi juga Ini adalah untuk ekosistem Untuk serangga Dan sebagainya Kemudian Haram dimakan Karena dia Kategori binatang buas Makanya Kambing ini Paling aman Karena Coba buka Oh gak bisa dibuka dia Jadi giginya ya Giginya rata Tidak ada taring Jadi aman Lalu kukunya Lihat kukunya Kalau kukunya itu Alhamdulillah aman Karena Jangan sampai Ada kuku yang mencakar Ada gigi yang menaring Ada juga tanduk Tapi tidak untuk Untuk membunuh Mangsa Karena dia juga Binatang yang mengakannya Adalah aman Nah Mohon maaf Saya ulangi Kalau berbicara tentang Cumi Gurita Dan cairannya itu Maka kategori Itu aman Tapi Mohon maaf Jangan sampai Kita Merusak diri kita Dengan apa Satu tadi Itu tadi Sesuatu yang membahayakan tubuh Sesuatu Apakah Sudah diteliti Apakah cintanya itu aman atau tidak Gak tahu Aman Aman Sampai saat ini Dikategorikan aman Betul tadi kata usaha Ini harus Sesuai majelis patwa Majelis ulama Dan Ternyata Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Harus saya sampaikan Contoh ada Saya Beda kura-kura Beda penyu Beda kura-kura Beda penyu Kalau kura-kura itu Ada jari-jarinya kan Nah itu tidak Kalau penyu itu Bersirip Jadi aman Cuma dalam hal ini Penyu Memang halal dimakan Tapi dilarang Sama pemerintah Karena dilindungi Dan telurnya sudah hampir punah Telurnya satu biji Kau makan Hukumannya lima tahun Kebayang gak Ada orang di penjara 60 tahun Gara-gara apa Membunuh Bukan Bukan Apa yang kau lakukan Makan telur penyu Ya Allah Berapa makannya Berapa lagi makannya Banyak Dia makan 10 butir Berarti 50 tahun Di penjara Gara-gara penyu Kayak gak ada telur ayam Atau telur bebek Jadi ada memang halal Tapi karena berada Dalam bentuk perlindungan Sebaiknya jangan Karena membahayakan diri Karena masuk kategori Pelanggaran hukum Jadi memang ada sesuatu Halal dimakan Tapi karena dia adalah Dijaga Dilestarikan Itu tidak bisa Kalau sirip ikan hiu Kan ikan di laut Halal Tapi ikan hiu kan Binatang buas Dan dilindungi Karena kan memang jumlahnya Berarti tidak bisa Tidak bisa karena melanggar Mohon maaf juga Saya tambah sedikit Takutnya nanti Lupa di bawah Ini kambing Kambing ini punya daging Keluar sedikit Kemudian dipotong Ini kan halal kan Dipotong sedikit kakinya Jatuh kakinya Bisa gak dimakan kakinya Kecelakaan Terlepas kakinya satu Boleh gak dimakan kakinya Kak Tidak boleh Karena kambingnya masih hidup Oh jadinya bangkai termasuknya Jadi binatangnya masih hidup Yang keluar badannya sebagian Lalu itu dipotong Mumpung dia Ada satu kakinya Lumayan Kita bakar saja Tidak boleh Karena binatangnya masih hidup Baik Jazakallah Ustadz Maulana Masya Allah Masih banyak banget sebenarnya Ustadz yang mau dibahas ya Tapi masalah waktu dan durasi nih Nah tapi sekarang kita akan belajar Tentang bagaimana Kalau kita mengharamkan Makanan yang sudah dihalalkan Dalam Islam Karena kita lagi pengen diet Misalkan Atau teman-teman yang maaf banget Gak mau makan protein hewani Maunya yang sayur-sayuran aja Atau disebut sebagai vegetarian Itu gimana Ustadz Bani Boleh gak sih kita mengharamkan Sesuatu yang dihalalkan Oleh agama Islam Silahkan Guru-guru kami dimanapun berada Dan juga Mbak Caca yang Masya Allah luar biasa Dahsyat Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ya Allah Para pemirsa Islam Ditindah dimanapun berada Terkadang Kita ini terlalu Berambisi Memperhatikan Penampilan Sampai kadang-kadang Lupa Mengharamkan yang halal Atau menghalalkan yang haram Ini gak boleh Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Mengharamkan yang halal Itu sama dengan Menghalalkan yang haram Sama tuh Mengharamkan nasi Nasi halal Kalau diperoleh caranya tidak mencuri Halal Diharamkan sama dia Itu sama juga dia Menghalalkan khomer Sama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tegas Dalam surat An-Nahl ayat 116 Kata Allah Jangan kalian ikuti Ucapan kalian itu Yang mensifati Haza halal Haza haram Ini halal Ini haram Padahal tidak ditetapkan oleh syariat agama kita Jangankan kita nih yang bukan siapa-siapa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Manusia pilihan Dari semua nabi dan rasul Beliau lah khairul ambiai wal mursalin Sebaik-baik nabi dan rasul Tidak boleh Mengharamkan Sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kasus Madu waktu itu ya Jadi Ada salah satu istri beliau itu yang suka memberikan madu Dan rasul suka sekali dengan madu Kalau ke istri yang lain suka cerita tuh Enak banget kemarin disana dikasih madu Yang lain akhirnya Cemburu Jelas istrinya ya Enak banget sama madu Akhirnya istri-istri yang lain sepakat Udah pokoknya kalau rasul datang ke rumah Kita bilang gak suka dengan aroma madu Akhirnya jadilah pertengkaran Artara istri-istri beliau Ya istri nabi pun manusia biasa Ada juga saatnya Cemburu-cemburuan ya Apalagi kita yang bukan nabi Istri kita cemburu Wajar Betul gak Ustaz Sam? Betul banget Wajar banget Kok nanyanya ke Ustaz Sam? Ya bener lah Kan istrinya Oh iya betul-betul Lalu rasul sallallahu alaihi wassalam Mengatakan Yaudah gara-gara madu kalian bertengkar Mulai sekarang saya haramkan madu untuk saya Saya gak mau minum madu lagi Langsung Allah tegur Dalam surat tahrim ayat pertama itu Ba'da'udzubillahimmanasyaitanur rajim Ya ayuhan nabi Lima tuharrimu ma'ahallallahu lak Tabdagi marudata az wajib Eh nabi Allah ini baik banget Kalau Ada ya ayuhan nabi Biasanya Allah lagi kesel tuh sama nabinya Kalau tidak Ya ayuhan rasul Tapi kalau sudah ya ayuhan nabi Lagi ditegur ini rasul sallallahu alaihi wassalam Kata Allah Lima tuharrimu ma'ahallallahu lak Kenapa kau haramkan Sesuatu yang sudah dihalalkan untukmu Gara-gara pengen nyenengi hati Istrimu Lahulahu lakutulabillah Apalagi ini gara-gara pengen diet Dihalalkan ini Diharamkan ini Diharamkan itu Saya gak mau makan ini Saya gak mau makan itu Kenapa? Nanti saya gendut Kalau tidak ada efek samping Tentang tekutnya efeknya efek depan kan Akhirnya diharamkan semua itu Nah itu gak boleh Nah bisa aja gak boleh mengharamkan Ali itu Ali pernah ya Dalam ruwet Imam Bukhari Minum sambil berdiri Dia minum air gelas itu Diminum Berdiri Lalu orang pada nyatin Eh Ali kok minumnya berdiri Apa kata Ali? Sengaja saya sampilkan Saya minum sambil berdiri Supaya apa? Supaya jangan ada yang beranggapan Bahwa minum sambil berdiri adalah haram Itu gak boleh Maka kata Ibn Hajar Sekolah ini dalam Fatul Bari Ini Akhlak yang diajarkan oleh Imam Ali Tentang Tidak boleh kita mengharamkan Sesuatu yang sudah dihalalkan Jadi ada sebagian orang berpendapat Minum sambil berdiri haram Maka Ali menegaskan Rasul pernah minum sambil berdiri Maka jangan pernah kalian haramkan Minum sambil berdiri Itu maksudnya Wallahu ta'ala A'lamu biswab Masya Allah Udah ada aturannya dalam Islam Udah ikutin aja Gak usah bikin-bikin aturan baru Atau hukum-hukum baru gitu ya Ustadz Bani ya Jazakallah Baik Ustadz Syam Baik Berbicara tentang sesuatu yang samar-samar nih Atau makanan disebut syubhat ya Nah katanya ada doa Setelah kita memakan makanan yang samar-samar Supaya Aduh jangan dosa deh gitu Mohon tau siahnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Masuk makan Maka ketika mau makan Baca bis Bismillahirrahmanirrahim Atau minimal Bismillah Makan dengan tangan kanan Dan ambil yang ter Terdekat Ini Rasulullah menegur anak muda ini Karena ngambilnya kejauhan gitu Tapi cara negurnya Rasulullah Tidak langsung negur Ngambil kejauhan Mulai dari Bismillah Makan tangan kanan Lalu ngambil yang terdekat darimu Subhanallah Lalu setelah makan Kalau biasanya kita membaca Alhamdulillahilladzi Ata'amana Wasakona Itu bacaannya Kemudian ada doa lagi Sheikh Afbaluddin Al-Azharib Menyerankan berdoa Setelah selesai makan Di tempat orang lain Yang tidak kita pastikan Misalnya Caca kan keluar negeri gitu ya Main gitu ya Kita belum bisa mastiin Atau bukan hanya keluar negeri Kita makan di warung-warung Misalnya Kita kan gak bisa pastikan Dari mana sapinya Dari mana ininya Dari mana Kita gak pernah mastiin itu Maka membaca doa Setelah makan Allahumma Inkana Hada Ta'amu Halalan Fawassi' Ala Sahibih Wajazihi Khaira Wa Inkana Haraman Atau Shubahatan Faghfirli Walahu Wardi'anni Ashabat Tabiat Yawmal Qiyamah Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Nanti insyaAllah ada di Instagram Islam itu indah Ya Allah Jika makanan yang saya makan ini halal Maka luaskanlah rezekinya Orang yang memberi saya makan ini Dan balaslah kebaikannya Dan jika makanan ini adalah haram Atau shubahat Maka ampunilah aku ya Allah Dan dia orang yang memberikan makanan kepadaku Dan jauhkanlah para penerima konsekuensinya Atas dosanya sendiri Jadi dariku kelah di hari kiamat Dengan kasih sayangmu Wahai Allah yang maha penyayang Di antara para penyayang Maksudnya adalah Setelah kita memastikan halalnya Setelah kita tahu ini orang-orang baik segala macam Setelah kita sudah Namun masih ada di antaranya yang tidak bisa kita pastikan Misalnya kita keluar negeri Gimana kita mau nanya gitu ya Misalnya kita di tempat orang lain Kan gak enak juga buat nanya gitu Maka subhanallah Setelah makan baru kita membacanya Ada juga Sheikh Sha'arani Beliau menyarankan membaca doa Allahumma hamini Min al-akli min hazih ta'am Al-lazhi du'itu ilayh Fa'in lam tahmini Minhu falatadahu Falatadahu yuqimu fi batni Wa'in jaaltahu yuqimu fi batni Fa'mini min al-wukaw'i Fi'il ma'asi Al-lazhi tansya'a min Aadatan fa'in lam tahmini Min al-wukaw'i fi'il ma'asi Fa'aqabal istighfari Waradha'anni ashabat tabi'ati Fa'in lam taqabal istighfari Walam tarzahum an'ni Fa'asabbirni ala al-adhab Ya ar-Rahman rahimin Subhanallah Ya Allah jagalah aku dari makanan ini Kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika engkau tidak menjaga aku Maka janganlah tinggalkan makanan ini Berada di dalam perutku Artinya langsung ke Langsung keluar Jika engkau jadikan makanan ini Tetap berada dalam perutku Maka jagalah aku dari kemaksiatan Yang timbul karenanya Tadi kita bahas sebelumnya Oleh guru-guru kita Bahwasannya ada yang menimbulkan Sifat buruk karena makanan Ya menimbulkan tabiat buruk Karena makanan Maka kita meminta Ya Allah jika engkau tidak menjaga aku dari maksiat Maka terimalah taubatku Dan jauhkanlah para penerima atas dosanya sendiri dariku Jika engkau tidak menerima taubatku Dan menjauhkan mereka dariku Maka berikanlah aku kesabaran menghadapi siksa Wahai Allah yang maha penyayang Di antara para penyayang Sheikh Nawawi al-Bantani Maka subhanallah Para ulama kita ini mengajarkan Walaupun kita sudah makan ini Kita minta sama Allah Selalu ampunan dosa gitu Jadi makanan itu bisa menjadi Ampunan dosa kita Kalau kita makan dengan makanan yang benar Amin Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Dan kalau kita kemakan makanan yang haram Itu mendekatkan kita kepada perbuatan maksiat ya Betul Na'udzubillahimin dalik Baik jazallah Semakin seru pembahasan kita Habis ini Insya Allah kita akan jawab pertanyaan Dari teman-teman Yang sudah masuk ke media sosial kita Dan juga akan ada doa bersama Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Oh jawa Alhamdulillah 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 Alhamdulillah